Yo what's up teman-teman, baik lagi di game battle of shadow Di video kali ini kita bakalan gaca-gaca lagi Kebetulan gue udah kumpulin 70 tiket Kemudian ada 17 cakra energi kristal juga Kemarin ada yang tanya, bang gimana cara untuk dapetin tiket gaca Tempat pertama di bagian adventure Kalian tinggal challenge aja Dan pada level tertentu, kita bakal dapetin hadiah tiket gaca yang warna orange Ataupun juga cakra energi kristal Kemudian di bagian encounter Tinggal selesaikan misi, kemudian dapetin hadiah seperti souljet atau magatama Ada tiket gaca juga, kristal dan item lainnya Dan setiap hari juga kita dapet jatah 10 tiket Dari box merah ini Recruit 100 box for opening ceremony Kemudian tempat lainnya di bagian ninja drama Kalau gak salah ya, oh iya disini juga bisa dapetin tiket gaca Seperti contoh ini Dapet 5 Intinya kalian tinggal selesaikan aja Misi di setiap fitur yang ada di game ini Oke sekarang kita ke bagian rekrut Semoga aja kali ini bisa hoki ya Coba ngetes dulu di bagian start rekrut Wah ini elemen angin ya Tapi gak apa-apa dah Coba aja Biar koleksi ninja kita makin banyak Gue penasaran dengan nenek cincau Katanya dia bagus juga Kalau kita pake di battle ladder Semoga aja kita bisa dapet nenek cincau Ungu Wih dapet merah dong Eh kok neng Kok merah Rockly Wih dia karakter rare ya Bagus Kita habiskan aja semuanya Lumayan cuy Dapetin rare langsung Oke gak dikasih lagi yang ungu-ungu Wah Baru dibilangin ya Wih dih Dapet narto-narto juga Kemudian di bagian senior rekrutmen Ini pasti dapetin golden ninja Soalnya Untuk guarantee nya tersisa 68 Let's go Kita multi pertama Dapet koneng-koneng atau gak nih Permulaan gacha Ungu doang-ngu doang-ngu doang Oke Baru ungu doang Wih dih Wih dih Siapa kali ini Kaku zu kah Atau asuma Atau asuma Oh asuma Wah dia karakter epic dong Dapet 2 Nice Mantep banget Langsung dikasih 2 biji Baru kali ini Baru kali ini gue dapetin 2 ya Selain Pas kita gacha Udah gue ranti Maksudnya udah dapetin Biasanya dapetin 2 juga Coba kita gacha lagi Wah kayaknya dapetin koneng-koneng lagi nih gue Aduh ungu doang It's okay Tersisa 40 Please kuning lagi Ungu lagi Lumayan ya Udah dapetin rare Dapetin epic juga Nice Dapet 2 lagi men Sai Dapet 2 lagi Oke Karakter rare selanjutnya Sai Sai dia juga Lumayan keren Dia bisa naik Burungnya itu ya Koneng-koneng lagi Wuuu Nice Ini yang gue cari Akhirnya dapet Sasule juga men Nah saatnya gue ranti Let's go Let's go Dapet 2 gak nih Jadi kalo ninja yang epic itu Pada saat kita dapet Ada animasinya temen-temen Temari bagus gak sih Sayang banget nih Kita gak dapetin ini ya Wah ada free Kita gak dapet nenek cincau Entah itu temari Bagus atau enggak Terutama pada saat kita Battle di Ladder arena Coba kita Lihat-lihat dulu Wah Kayaknya dapet tiket gacha Nah ini berhadiah tiket gacha Ini fungsinya sebagainya apa ya It is said Your dream will come true Masih belum muka-muka fiturnya Kita dapet Asumasaru Tobi Upgrade dulu Soalnya dia karakter epic ya Karakter epicnya ada apa aja nih Orochimaru Hidan Maito Gai Itu elemen angin Kalau elemen Listrik Ada Sasuke Uchiha Wih kakak sih termasuk ya Killer B Sasuke Uchiha yang ini Wah keren cok Elemen tanah ada Danzo Sasori Tobi Sasori juga Sasori ada dua Gue udah dapet kemarin Kisah Miho Shigaki Konan Kakuzu Tsunade Dari elemen Wih Legendary Gak tuh Jiraya Sensei Sanggar cok Jirayanya Naruto Tuzumaki Itachi Uchiha Deidara Wah ini lebih sanggar sih Wah ini juga sanggar Anjir lah Kok jadi pengen gue ya Oke CP kita udah naik Nih gue kasih liat ke kalian ya Bentar Bentar Di bagian main quest Jadi kalau CP kita itu Di atas dari rekomendasi Di bagian challenge ini Biasanya Langsung Bisa battle dengan cepat Jadi sayang masih Belum ya Kita coba Naikin dulu CP nya Wake up Coba awakening Sasori dulu Aduh masih kurang ya Kurang 50 lagi men Dan satu tips Untuk kalian Kalau mau wake up ninja Usahain cari Minimal rare Atau epic Karena itu masih Bisa didapet Dari gacha Dan untuk Ninja ninja Yang gak ada tulisan Epic atau rare Mending kalian Gunakan Untuk tumbal aja Pada saat kita Wake up Untuk keberapa Kayanya gitu ya Butuh Fragmen Dengan elemen Yang sama Seperti contohnya Ini Karena gue udah Dapetin Sasuke Uchiha Yang rare Dan udah Di awakening Beberapa kali Selanjutnya Butuh Fragmen Untuk dijadikan Tumbal Dan itu lumayan Banyak banget 150 Butuhnya Makanya Gue nyaranin Untuk kalian Kalau mau wake up Itu minimal Ninja rare Atau epic Soalnya Untuk kebutuhan PvE Ataupun Battle PvP Yang battlenya Itu auto Bukan Manual Kalau di ladder Kan Mau kalian upgrade Ke Kuning Ataupun Merah Sekalian Itu tetap Pada saat kita Battle di ladder Gak bakalan Ngaruh Semuanya Bakalan sama Start Dan juga Levelnya Oh iya Kita masih ada 4900 Kita gaca lagi Habisin aja Semuanya Entah apakah Nantinya bakalan Ada semacam Banner limited Gitu ya Tapi kayaknya Ada Soalnya kan Disini Gak cuma Tiket yang Warna orange Doang Ada tiket Yang warna Merah Tapi entah Apakah itu Bisa Di Banner limited Yang seguha Wih Dapet lagi nih Waduh Temari Mantep Entah apakah Nantinya Di banner limited Kalaupun ada ya Bisa gaca Pakai Magatama ini Atau enggak Let's go Gaca selanjutnya Kayaknya dapet Koneng-koneng lagi nih Dapet Temari Rare Nice banget Duplikat Tapi gue masih Belum liat Skillnya Uh Dapet dong Gacor banget Asli Naruto kita gunakan Untuk tumbal aja Oke Udah Kebagian ninja dulu Oh Ada rekomendasi juga nih Oh Kayak gini Line up advantage Sasuke is the absolute core Of the main system After using Kilin Kok Kilin Mukanya Kirin There will be thunder Clothes Made of fire escape In the air At this time If the enemy is Damaged by water Attribute Or thunder attribute In jutsu Be higher probability Of addressing lightning In the air Oh ini jadi kayak Real banget ya Soalnya kan Kalau di dunia nyata Air Dicampur listrik Itu makin bahaya Teman-teman Nah mungkin Disini berlaku juga Gue pikir Tadi dapetin Kakuzu sih Lo udah seneng banget Ternyata enggak Oh ini masuk Ke rekomendasi juga Si Narto Coba kita pakai Yang direkomendasikan ini Berarti kita gantikan Sasule Uchiha Ini CP nya 83.000 Ini 84.000 It's oke lah Eh Waduh Waduh Rebirth butuh 100 magatama Gak masalah Oh kalau di Rebirth itu Ah Mending Rebirth aja Cok Biar ini bisa Gue upgrade Nah itu Biar Sasule Uchiha Makin mantep ya Nice Gitu dong Auto weakening Selanjutnya Butuh 250 Ada enggak Kira-kira Dari elemen Petir lainnya Oke enggak ada Coba kita upgrade Sampai level 150 Awaken Harus di awaken dulu ya Gold plus Kemudian Temari Mana temari 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 atau ini ya Ah bingung Ini aja dulu Mending kita upgrade ya Oh ini gue masukin Di Bentar Bentar Ada misi yang selesai Ini kayaknya Awakening gift Wah dapet tiket Wah dapet tiket gacha lagi Temen-temen Lanjut ya Gacha sekali lagi Mantep banget Dapet koneng-temen Dapet koneng-koneng lagi Sasule Kemudian temari Kemudian temari dan juga Kisame Coba sekarang kita tes battle dulu Nah ini sekarang hadirkan Nah ini sekarang hadirkan tiket gacha Langsung kita challenge aja Nah temari cukup bagus juga ya Soalnya ninja yang di depan itu udah dua Satunya harus di belakang satu Jangan ke depan semuanya Mati kau Air campur listrik Berarti kalau Api digabung Dengan angin Makin besar kan apinya Mati kau Cerot Nice Kita ambil hadirnya dulu Oke Dapet tiket gacha 5 biji Ini gacha yang terakhir Gila co Dari tadi nyicil-nyicil gacha Banyak juga Dapet gak dikira-kira Let's go Koneng-koneng lagi Uh Dapet lagi gak tuh Sumpah gacor banget hari ini Nah ini ada fragment Lumayan Coba kita buka Uh dapet baru dong Kabuto Yakushi Ninja Rare juga Oke mungkin seperti itu aja Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you